Pemerintah Kabupaten Kebumen akan memperbaiki jalan Kabupaten yang rusak secara bertahap. Hal tersebut sampaikan Bupati, diselah-selah acara haflah akhirusana dan halal-lebih halal keluarga besar TPK Madin Al-Ismailiyah dan pondok pesantren Adaba Siti Bentar mirip Sabtu 7 Mei 2022. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan penanda tanganan kontrak paket pekerjaan. Bupati, kenapa Bupati jalan-jalan ini banyak yang rusak. Ini adalah salah satu kami melihat ketika kami menyerang apa yang ada di masyarakat. Yang kita lihat betul salah satunya adalah jalan-jalan rusak di mana-mana. Komitmen itu menjadi kontrak saya untuk pertinangan semuanya. Dalam visi-misi Bupati pada saat itu, yang sekarang menjadi visi-misi pemerintah Kabupaten Kumpen, menuju kumpulan yang semangat, sejahteraan, mandiri beranak bersama rakyat, dan masukkan menjadi misi yang keempat. Jalan-jalan rusak ekologi bergerak. Luasnya pemerintah, luasnya wilayah Kabupaten Kumpen yang membutuhkan untuk program Jemusyukur kurang lebih hampir 800 miliar. Dan tentunya tidak akan mampu pemerintah untuk menyelesaikan dalam satu tahun. Kami sampaikan bahwa program pemerintah itu ada yang selesai dalam 100 hari, ada yang selesai dalam satu tahun, dan ada yang harus selesai selama masa pemerintahan. Salah satunya adalah Jemusyukur. Keterpetasan anggaran yang tentunya Bupati tidak memfokuskan untuk satu pembangunan. Kalau kami buatkan satu program pembangunan, yaitu Jalan, maka bantuan untuk PPG, bantuan untuk Majelis Taklim, bantuan untuk Musola dan Masjid, bantuan Bansi Isla, ini tidak mungkin akan terbayarkan. Sehingga gara yang ada, kita belah-belah mana yang sangat urjin, mana yang penting, mana yang akutnya untuk masyarakat semakin banyak, dan tentunya salah satunya jalan tetap menjadi fokus kita, tetapi bertahap. Ini beberapa hal tentang arah pembangunan pemerintah Kabupaten Kruwek. Kemudian masyarakat juga bertanya-tanya, Kabupati, kenapa jalan di kota sekarang dibuat satu arah? Ini lebih berputar-putar untuk masyarakat. Kami sampaikan kalau pertumbuhan kendaraan, kalau lah dulu yang memiliki sebitnya motor, paling mentok adalah camat ke para sekolah, sekarang orang ke sawah saja, adem, motor. Pertumbuhannya hingga 2.000 kendaraan setiap bulannya. Kalau orang tua berpikir pertama, anak kita masuk TK, orang tua pasti akan sudah menyiapkan bagaimana anaknya ketika masuk SD nanti. Ketika anaknya masuk SD, maka orang tua sudah berpikir bagaimana anaknya ketika masuk SMP. biayanya, lesnya, dan semuanya untuk mempersiapkan anak-anak. Demikian juga pemerintah, pemerintah berpikir next, satu tahun ke depan, dua tahun ke depan, lima tahun ke depan, kita berpikir akan seperti apa, kebubat dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi, tentunya salah satunya adalah kemacatan. Seolah di bulan syawal akhir ini, Pak Polisi ini, pasti sudah menutup semua putaran di kota. Biasanya dari lampu kuning sampai alun-alun ditutup semua. Tidak bisa berputar, cukup panjang. Kalau ini yang tidak dilaksanakan, dan jalan satu arah ini salah satu solusinya. Bupati-bupati sebelum kami pun sudah membuat konsep bagaimana penataan kota, baik itu drenase. Drenase ini, tubuh lawat, kalau hujan keras, ini banjir. Banjir. Karena drenasenya tidak terbuang dengan baik. Kita tata drenasenya. Kemudian juga, bubati sebelumnya sudah membuat prediksi dalam perencanaan tentang tata kota, salah satunya adalah memperluas jalan pahlawan. Kalau jalan pahlawan kita perluas, maka pertumbuhan ekonomi hanya satu sisi. Sisi utara tentunya kurang bergerak. Dan yang paling adalah, kos ataupun pengeluaran untuk membuat melebaran jalan pahlawan sangat besar. Menggusur tokoh-tokoh, itu sampai kurang lebih 80 miliar. Hanya gusur. Belum membuat jalannya dan jembatannya. Oleh dari itu, yang paling cepat, murah, dan juga masyarakat dapat menikmati pertumbuhan ekonomi pemerintahnya adalah dibuat jalan satu arah. Selanjutnya, bubati juga menyampaikan terkait program kerja pemerintah kabupaten terhadap dunia pendidikan. Bupati memastikan bahwasannya sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah kabupaten kebumen dipastikan bebas pungutan liar atau pungli. Kemudian juga, para masyarakat, bahwa kami di tahun ini sudah pemerintahkan kewajiban agar sekolah di bawah kewajiban pemerintah kabupaten kebumen takut ini harus jadis. Sejadwal yang ada lagi menentang apapun. Bapak itu, kalau berpungutan bisa disampaikan ke kami. Ataupun melalui pinas, pendidikan, pemuda dan pemaraga, ataupun bisa melalui lapor sempat bubati. Lapor sempat bubati itu bisa melalui WhatsApp atau melalui media sosial juga ada kamarnya di sana. Bupati juga menyampaikan kebijakan terhadap dunia pondok pesantren. Dari mirip, tim Liputan Rati TV memberitakan. bergerak bersama ikan-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong. Terima kasih.